Pasca deklarasi calon presiden 2024 dari PDI perjuangan Jumat 21 April 2023 lalu, komunikasi di antara partai politik semakin intens dilakukan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, dalam waktu dekat, akan ada sejumlah partai politik yang ikut mendukung gancar pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. PDIP membuka peluang kerjasama dengan seluruh partai politik, asalkan sebelum mengikatkan diri untuk mendukung capres lain. Setelah Ibu Mekawati Soekarno Putri menemukan calon presiden, maka berbagai kontak-kontak dengan partai politik lain itu juga dilakukan. Hanya kami mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan. Nanti kita tunggu saja bahwa dalam minggu-minggu ini, kemudian akan muncul deklarasi dari partai politik lain yang mendukung calon presiden dari PD Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Hasto juga menegaskan, posisi Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP dan diputuskan langsung oleh Mekawati dan tidak akan berubah meski ada koalisi. Hal ini menjawab kemungkinan tentang perubahan konstelasi politik bila Ganjar Pranowo diajak pihak lain untuk jadi calon wakil presiden. Meski sudah menentukan calon presidennya, namun PDI Perjuangan masih belum menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti. PDIP memastikan dalam membeli cawapres, PDIP akan melihat komitmen keberlanjutan program dari Presiden Jokowi yang juga akan terus dibawa oleh capres-cawapres mendatang. Tentu saja kan kita tidak model kawin paksa, ya kan? Ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap rakyat bangsa dan negara. Apa yang kami lakukan adalah berdasarkan pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi yang menyebut nama-nama dan secara dinamika politik yang memang sangat dinamis kami melakukan kajian terus-menerus. Dan nantinya tentu saja Ibu Negawati Soekarno Putri itu yang akan mengambil keputusan. Di momen Idul Fitri, Presiden Jokowi sempat menyebut sejumlah nama yang potensial mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Banyak, 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 ada Pak Erick, ada Pak Sanjaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Aritwan Kamil, banyak, ada apa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erick Langga, banyak, gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo, nanti juga segera, kalau presnya akan ketemu. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Jaya Menupun, Sandiaga Uno sangat berpuang untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Hal tersebut tak terlepas dari langkah taktis politik Sandi yang berpindah dari Partai Gerindra menuju Partai P3. Uang dari Sandi untuk kemudian menjadi cawapres ya, pilihannya antara Ganjar atau Anis, karena sulit untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Dan kalau mau dikerujukan lagi, saya pikir sangat mungkin untuk kemudian Sandi masuk dalam list menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo mengingat salah satu alasannya adalah kedekatan dari P3 dengan PDI Perjuangan. Dan kalau mau menerkan-erkan dan berspekulasi, bukan tidak mungkin P3 akan menjadi salah satu partai yang akan merapat dalam waktu dekat kepada koalisi PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, menunjuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung PDIP. Pengumuman itu disampaikan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Pada Jumat 21 April 2023 lalu. Sejumlah nama yang kini beredar sebagai channel pendapatan Ganjar pun bukanlah nama-nama baru, melainkan nama-nama yang menempat di posisi teratas di berbagai survei elektabilitas channel wakil presiden. Dan liputan Kepas TV.